Insya Allah kita akan membahas pertanyaan masih seputar wudhu. Ini ada pertanyaan dari teman-teman tentang bagaimana hukumnya wudhu di kamar mandi atau wudhu di toilet. Karena tidak semua orang punya ruangan khusus untuk wudhu. Dan memang anehnya kita ini ya, kita ini kalau bangun rumah ada ruangan untuk mandi, ada ruangan untuk masak, ada ruangan untuk tidur, ada ruangan untuk ngopi. Tapi untuk ibadah yang paling penting sholat, musholat enggak? Enggak ada. Kemudian fasilitas untuk sholat, wudhu juga tidak disediakan khusus. Ini kita kelemahannya. Menikapi hal itu, maka timbul pertanyaan kalau wudhu-nya tidak di ruangan khusus. Ya tidak di ruangan khusus untuk wudhu atau enggak punya padasan. Kalau orang jauh dulu punya padasan yang gentong, yang ada lubangnya di bawah, taruh di halaman untuk minum atau untuk wudhu. Kalau enggak punya seperti itu, adanya kamar mandi, adanya toilet. Atau ketika di mal atau di pasar, wudhu-nya tidak di tempat khusus wudhu, tidak di luar ruangan, tapi di dalam toilet, di dalam kamar mandi, atau di dalam WC. Kalau bahasa umumnya ya. Kira-kira seperti apa? Sah enggak wudhu-nya? Kalau ditanya wudhu-nya sah atau tidak, maka wudhu-nya sah. Kalau memang syarat-syarat sahnya wudhu dipenuhi, kemudian hal-hal yang membatalkan wudhu tidak dilakukan. Wudhu-nya sah-sah saja. Tetapi timbul masalah. Orang wudhu itu ada sunnah-sunnah dan ada adat. Di antara sunnah-sunnahnya adalah membaca Bismillahirrahmanirrahim di awal wudhu, seperti yang sudah dijelaskan. Kemudian nanti ada doa setelah, setelah hudhu. Dan ada adat-adat yang diajarkan oleh para ulama. Ada ulama-ulama yang menyusun doa-doa ketika membasu wajah, doa ketika berkumur, doa ketika membasu tangan, doa ketika membasu kaki, seperti yang dijelaskan Imam Huzali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Jadi memang doa-doa itu tidak diajarkan Rasulullah SAW, tapi orang diajarkan untuk berdoa kapanpun ya. Apalagi kalau doa ini dari para ulama. Lantas bagaimana kita mau membaca doa di dalam kamar mandi? Atau kita mau membaca Bismillahirrahmanirrahim sedangkan di dalam kamar mandi? Sementara kita ketahui Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan, agar kita tidak membaca lafzul jalalah asma Allah atau ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa di dalam toilet, di dalam kamar mandi. Emang apakah ada sumber hadirnya? Ada. Kita semua tahu baginda Muhammad SAW itu punya cincin. Ya punya cincin. Khawatiman minfiddah dari perak. Rasulullah punya cincin dari perak. Yang cincin itu fungsinya sekaligus sebagai stempel. Ya fungsinya sebagai stempel. Dulu Rasulullah SAW tidak punya cincin, tidak punya stempel. Tapi ketika sahabat mengatakan ini raja-raja yang pembesar-pembesar non-muslim itu kalau dapat surat, tidak ada stempelnya tidak mau terima. Ya mereka tidak akan mau merima surat kalau tidak ada stempelnya. Rasul pun mengikuti. Kalau begitu buatkan saya stempel. Ya buatkan saya stempel. Maka dibuatkan stempel, bunyinya Muhammadun Rasulullah. Ya Muhammadun Rasulullah. Jadi Allahnya paling atas. Berupa cincin dari perak. Ketika Rasulullah wafat, setelah wafatnya Rasulullah, cincin itu dipakai oleh Sina Abu Bakar, Al-Siddiq R.A. Setelah wafatnya Sina Abu Bakar, dipakai oleh Sina Umar Ibn Khattab. Kemudian dipakai oleh Sina Uthman bin Affan R.A. Ketika dipakai Sina Uthman, cincin itu jatuh ke Pir Aris. Ya Sumur Aris. Kemudian tidak ditemukan lagi. Nah, apa dasarnya ketika Rasulullah masuk ke kholak, ke tempat buang hajat, Rasulullah selalu melepas cincinnya. Jadi ketika masuk ke tempat buang hajat, Rasulullah selalu melepas cincinnya. Karena di cincinnya itu ada tulisan Muhammadun Rasulullah. Kalau membawa tulisan aja tidak, tidak dianjurkan, apalagi mengucapkannya. Ya membawanya aja tidak dianjurkan, apalagi mengucapkannya. Berdasarkan hadis tersebut, keman dirawatkan oleh Imam Al-Hakim, ya dalam kitabnya Al-Mustadrak Al-Suyhain. Disitu beliau menyatakan, Kata Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, Az-Zuhri menyebutkan bahwasannya Rasulullah SAW punya cincin yang tulisannya adalah Muhammadun Rasulullah. Kalau masuk ke kholak, ke toilet, Rasulullah SAW selalu melepaskan cincinnya tersebut. Hadis ini suhih menurut syarat Imam Bukhari dan Muslim. Tapi tidak dicantumkan dalam kitab hadis Bukhari maupun Muslim. Maka ditulis oleh Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak yang disusulkan. Hadis-hadis yang disusulkan. Sebetulnya menurut Bukhari dan Muslim suhih, tetapi belum atau tidak dicantumkan dalam kitab Bukhari maupun kitab Muslim. Hadis ini menunjukkan, memang kalau masuk kemar mandi, jangan buat tulisan yang mengandung nama Allah atau nama Rasulullah SAW. Dari sini ulama kemudian mengambil kesimpulan, kalau membawa tulisan tidak boleh, apalagi membacanya. Bukan haram ya, tidak boleh dalam arti tidak beradab atau kurang sopan. Karena itu seyugyanya, jangan berwuduk di toilet. Seyugyanya. Cari tempat wuduk yang memang betul-betul untuk wuduk. Kalau tidak ada, adanya toilet, barulah silahkan wuduk di toilet atau di kamar mandi, atau di WC. Tapi kalau wuduk di kamar mandi, toilet atau WC, jaga adabnya. Apa adabnya itu? Ya satu, jangan membaca asma Allah. cukup dibaca di dalam hati. Lalu sebagaimana dengan doa setelah wuduk? Ya doanya dibaca di luar kamar mandi. Jadi selesai wuduk, langsung keluar, baca doa setelah wuduk. Atau Bismillahnya dibaca di luar dulu. Bismillahirrahmanirrahim, masuk langsung wuduk juga. Dengan begitu, maka sunnahnya tidak hilang. Tetap bisa melaksanakan sunnah-sunnah yang dianjarkan oleh Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah sedikit ini barokah. Dan jangan kemudian jadi jalan justru. Oh berarti wuduk di toilet gak apa-apa? Oke deh, kita wuduknya di toilet aja ya. Jangan seperti itu. Usahakan wuduk di luar toilet agar bisa melaksanakan banyak sunnah. Kalau memang terpaksa, baru berwuduk di toilet. Walafuminkum, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.